Intro Belum unjuk kualitas, apakah Ferry Pahabol rekrutan buruk bagi Persik? Masih belum raih kemenangan, lini depan Persik ke diri begitu bapuk di musim ini. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, hingga pekan ke-11 ini Persik hanya mampu melesakan total 6 gol. Angka tersebut menjadi yang paling kecil, di antara 17 kontestan lainnya. Bahkan dari 6 gol yang tercipta, hanya 2 di antaranya yang diciptakan oleh pemain bertipikal penyerang. Dua pemain muda Riatno Abioso dan Randy Juliansyah, masing-masing telah melesakan 1 gol bagi Persik ke diri. Lantas, dimanakah sumbangsi dari para penyerang lainnya? Nama Joe Anderson memang mendapat paling banyak sorotan. Hingga saat ini, dirinya masih belum mencetak sebiji gol pun, bagi macan putih, mengingat dirinya merupakan tumpuan utama di musim ini. Namun, tahukah Anda, Ferry Pahabol merupakan nama yang juga harus disorot perihal performa lini depan tim macan putih. Hingga saat ini, mantan Kapten Persikura itu belum mampu menunjukkan kualitas terbaiknya. Mengingat di musim sebelumnya, performa Ferry Pahabol tergolong sangat meyakinkan, bagi tim Mutiara Hitam. Di musim lalu, pemain mungil ini berhasil berkontribusi dengan lesakan 9 gol bagi Persikura. Mungkin faktor adaptasi bisa dijadikan alibi, mengenai penampilan Pahabol bersama Persik Kediri. Maklum saja, dirinya baru didatangkan pada bursa transfer di awal musim. Namun, faktor tersebut bukanlah menjadi alasan bagi seorang pemain senior, yang kenyang akan pengalaman di pentas sepak bola Indonesia. Jika performa buruk Ferry Pahabol masih terus berlanjut, bukan tidak mungkin, dirinya akan dicap sebagai rekrutan terburuk bagi tim macan putih. Mulai gelar latihan, pita hitam melekat di lengan pemain Persik Kediri. Persik Kediri telah memulai sesi latihan ringan di Stadion Brawijaya Kediri, dengan suasana berbeda. Tak seperti biasanya, Arthur Felix dan kawan-kawan, mengikatkan pita hitam di lengan kiri mereka. Sang penjaga gawang Kartika Aji, mengaku pita hitam yang melekat di lengan seluruh pemain macan putih ini, sebagai simbol berduka atas peristiwa kanjuruhan. Seperti diketahui, tragedi itu menewaskan lebih dari 100 orang dan tercatat sebagai tragedi sepak bola terbesar di dunia. Selain menggunakan pita hitam, mereka juga menggunakan pita merah putih di lengan bagian kanan. Hal itu sebagai tanda, bahwa duka ini tak hanya dirasakan oleh warga Malang, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Kartika Aji yang pernah berkostum Arema FC, mengaku sangat sedih, saat pertama kali mendengar berita tersebut. Dia juga berharap tidak ada lagi peristiwa sepak bola, yang harus menghilangkan nyawa. Kita lagi berduka, Indonesia semua berduka. Semoga ini yang terakhir, dan ke depan lebih baik lagi, ungkap Kartika Aji. Sementara itu, dalam latihan ini, telah diikuti oleh hampir seluruh pemain Persik Kediri. Termasuk juga Rohit Can, yang sebelumnya membela negaranya, yakni Nepal. Kini hanya tersisa Arthur Irawan dan Sutan Ziko, yang masih harus absen karena cedera. Divaldo Alvis juga sangat mendukung pemerintah dan kepolisian, untuk menghentikan sementara kompetisi sepak bola tanah air, untuk proses investigasi. Kita dukung untuk kompetisi ini dihentikan sementara, sampai proses investigasi ini selesai, ungkap Divaldo Alvis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!